Saya ulangi, seribu harimau dipimpin oleh kambing, harimau akan mbeeeek semua. Seribu kambing dipimpin harimau, kambing yang akan menggaung semuanya. Tribuners, aku mega setia dan kamu sudah menyaksikan hype membahas berita terkini yang lagi hype banget. Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Garindra Prabowo Subianto berbicara soal pesaingnya dibakal calon presiden untuk Bacapres Pilpres 2024. Prabowo menegaskan Bacapres Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan merupakan putra-putra terbaik bangsa Indonesia. Hal itu disampaikan Prabowo Subianto di depan ratusan purnawirawan dan veteran Tani Ilpori di Jogja Expos Center Jogjakarta pada Rabu 3 Mei 2023. Yang sudah dicalonkan kita lihat Mas Ganjar Pranowo dan Mas Anies Baswedan. Saya ingin sampaikan mereka dua-duanya putra terbaik bangsa Indonesia juga. Saya kenal mereka, mereka sahabat-sahabat saya. Jangan kita mau diprovokasi, jangan kita mau mengejek jelekan siapapun. Kata Prabowo pada Rabu 3 Mei 2023. Ketika bakal Capres itu berniat berbuat baik untuk bangsa dan negara, Komandran Jenderal Kopassus ke-15 itu pun menegaskan tidak takut dan akan bersaing. Prabowo Subianto juga mengingatkan bahwa para pemimpin Indonesia harus senantiasa bekerja sama demi kepentingan rakyat. Sebab salah satu saja syarat menjadi negara maju adalah saling rukun dan mewujudkan persatuan bangsa. Dan terus senang saja, saya di sini di depan kalian semua, saya mengaku para senior dulu saya anak buah yang agak bandel pak. Minta maaf pak. Gak apa-apa kita ngaku sekarang, udah punawir lawan kok. Iya kan? Tapi bener. Saya minta maafkan dulu mungkin masih muda pak. Dan ya, susah pak kita ditaruh di... Tribunus mampir di kolom komentar untuk memberikan tanggapan kalian. Sekian berita terkini yang lagi hype banget. Jangan lupa untuk pantengin terus channel Tribun Batam dan program hype setiap hari. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.